Hasil laga kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membuat nasib Indonesia akan ditentukan di pertandingan ke-6. Sebab hasil tidak memuaskan diperoleh skuad Garuda kala melakoni pertandingan kontra Irak pada Kamis 6 Juni 2024 lalu. Tim Besutan Sinteyong harus takluk 0-2 dari Irak yang tercipta melalui kontribusi gol yang dilesahkan Aymen Hussein dan Ali Jassim. Pertandingan Indonesia versus Irak juga diwarnai dengan kartu merah yang diberikan kepada Kapten Timnas Indonesia, Jordi Ahmad, usai melanggar Yosef Amin pada menit ke-59. Hal ini membuat Jordi Ahmad dipastikan tidak bisa membela tim Besutan Sinteyong ini dalam pertandingan terakhir melawan Filipina. Kini Indonesia masih berada di posisi kedua klasmen Grup F dengan membukukan 7 poin di mana unggul satu angka atas Vietnam yang berada di urutan ketiga. Untuk dapat melanjutkan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia perlu memastikan kemenangan atas Filipina. Untuk itu Indonesia memerlukan skenario terbaik agar dapat lolos keputaran ketiga. Skenario pertama yang diutamakan adalah kemenangan Indonesia atas Filipina yang otomatis membuat skuad Garuda akan lolos keputaran ketiga. Sementara itu tim Nas Indonesia tidak akan lolos ke tahap selanjutnya jika imbang dengan Filipina tapi Vietnam menang atas Irak. Jika Indonesia bermain imbang dengan Filipina, akan mendapatkan tambahan satu angka dan membukukan 8 poin. Sementara Vietnam akan berada di posisi kedua dengan 9 poin. Sekuad Garuda tetap bisa lolos jika seri dengan Filipina dan Vietnam imbang di Laga Pamungkas. Terakhir, jika tim Nas kalah dari Filipina, maka nasib Indonesia ditentukan hasil Irak versus Vietnam. Tim Nas bisa lolos jika Vietnam kalah dari Irak. Sebaliknya, Vietnam akan lolos apabila mereka seri dengan Irak berkat unggul dari segi aggregate gold. Terima kasih telah menonton!